Alkisah, saya membawakan sebuah cerita yang berjudul Mat Cemplor Dalam Alkisah, Mat Cemplor ini boleh dibilang hidupnya cukup prihatin, cukup menengah suatu Setiap hari, untuk menghidupi keluarganya tersebut, dia mencari kayu bakar yang diambil dari kota Berangkat pagi, pulang siang, dijemur tukai, lalu dikulai, setiap hari Kehidupan Mat Cemplor yang seperti itu, tidak pernah dia bersedihat Dia tidak pernah mengamani melu, dia selalu bersyukur Bersyukur bahwa inilah konsepnya yang berjudul Hari demi hari, Mat Cemplor menjalani hidupnya untuk keluarganya Sekali waktu dia berjalan, satu langsungnya dia mesin hibur ayam Mat Cemplor tidak tertahan, Mat Cemplor Hibur ayam, Pak Cemplor, Pak Cemplor, Pak Cemplor, Pak Cemplor Pake kacang Pak, ya pakai 跟rlul ikut dan bikin sang orang itu saya kasih ayam kesel tapi dia karena marah tetap dia mengusak-usak dadanya hanya istighfar aja dia masih punya kesabaran dulu itulah kesabaran di uji dengan kehidupan yang miskin dia masih bersabar perutnya lapar yang ditunggu-tunggu buat dirinya malah dikasih ayam dia juga takkan marah dia pikir manusia emang pun tak bisa Alkisah terjalan dari menit ke menit dari hari ke hari bahkan dari bulan ke bulan sampai ke tahun tahun demi tahun Alkisah menggambarkan macamplom menjadi orang yang kayu di mana enak cempol pada saat susahnya dia menjual kayu dia pernah bermimpi di saat dia tertidur mencari kayu dia tidur begitu puasnya karena dia berbicara sehingga sehingga dalam tidurnya dia didatangi oleh seorang kakek jin kakek jin yang luar biasa tingin kami bersalah seorang yang luar biasa yang luar biasa tiba-tiba tergambung karena dia melihat tiba-tiba tergambung tiba-tiba kakek jin makan batuk apa itu kepadu cempol yang lagi kepadu percaya tapi percaya karena yang dilihat kakek jin begitu gedenya dilihat ucapan yang berusaha dia benar-benar kepadu datuk maafin saya cempol maka gak tahu urusan ini kenapa tiba-tiba datuk lakukan begininya anjol cucu cucu gak usah aku cucu cucu orang yang sahabat cucu orang yang penuh tawar kepadu maka kakek datang kemarin membantu cucu dengan cara kakek apapun yang cucu penyel pasti kakek paham duduk ingat tarik yang namanya obekan apa aja bisnis apa aja ingat kakek ada di salding cucu buk 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 He Maka sejak itu Arquisah menceritakan ön hamat cemblom selalu memanfaatkan apa pesan daripada si kakek je jadi dia berbisnis dengan kurusan bisnis yang sifat yang menguntungkan dia selalu mengingat pesan kakek dan dia yakin bahwa dia akan berhasil Hai maka macemplon-macemplon berjalan terus dalam usahanya rupa-rupanya macemplon dalam perjalanan bisnisnya ya maklum bisnis begitu hebat manusia banyak akarnya tapi macemplon agak kalah dengan akarnya kenapa ya karena dia dibantu sama seorang oh apalagi pakai macemplon bedaan karena kita beda pokoknya kita ngomong apa itu pasti internalnya batu-bacan lagi yang dipilang bukan batu-bacan kalau kata-kata ini batang asli batu-bacan asli macemplon bisnis-bisnis macamplon berhasil sukses luar biasa yang namanya mall jenis walaupun ikut gue ini mobil mewah dia punya itu juga usaha boleh nipi bahkan anak-anak bisa sekolah tinggi bisa punya usaha semua boleh dikatakan duit hasil nipi inilah apanya macemplon daripada mimpinya yang dibantu oleh saudara-saudara hadirin sekalian yang saya hormat Alpisa terus menjelaskan macemplon rupanya semakin lama semakin tua dan macemplon pun mulai rasa hidupnya sudah tidak mampu lagi seperti lainnya ini macemplon gue dikatakan sakit-sakitan sebentar sakit sebentar sedikit kalau malam kedinginan nafasnya ngelak-ngelak maklum macemplon berpikir akhirnya macemplon pikir punya pikir kalau gue mati pasti di semua perbuatan gue akan dipertanggung jawaban sadar macemplon hadirin sekalian apapun yang kita perbuat di dunia ini pasti akan pertanyaan untuk itu hadirin sekalian jangan diri apa yang jadi macemplon pun semakin kagetahan dengan perintahannya yang begitu sakitnya macamplon semakin ketakutan karena dia nanti akan dipertanggung jawab oleh malaikat apa yang diperlakukan di dunia ini gue punya mall duit boleh nampu buat bisnis pelni duit boleh nampu gue beli mobil duit boleh nampu gue beramal duit boleh nampu macamplon semakin ketakutan maka dipanggil anak-anakmu kumpul semua ini papi rupa-rupanya udah kagak tahan gitu karena pendekatan penyakitnya semakin jawa maka babi minta cuma satu yang lain babi kagak minta harta buat lo semua udah babi kagak perlu ini minta apa deh cuma satu anak-anak aku kalau kumpul pengen tahu nih namanya babi yang lagi satu minta apa kok gimana nih ini kan babi udah mau mati kaya-kayaknya gitu dia ngomong deh ngomong di sabar tapi merasain itu nampak setelah lakan udah hampir habis babi meminta sakit kalau ntar babi kagak ada umur sebelum babi dikubur tolong ya lo kerok bulu yang ada di tempatan babi krok semuanya deh semuanya alis mata krok bulu kaki krok semua abih akhlo nangyamu pokoknya kan ditubuh babi lo kerok begitu kalau bisa menceritakan babi mat cemplung ini rupa-rupanya umurnya 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 pun dicabut oleh malam dan dia meninggal dunia maka semua pada nangis babi aduh maafin ayah nggak nggak bisa babi mat cemplung ke babi namun anak-anaknya tetap ingat apa yang dipesan kakami babi yaitu buat mengerak semua bulu yang ada di tubuh semua bulu itu dikerok yang ada di tubuhnya bulu mati dikerok bulu kaki dikerok bulu ketek dikerok pendek kata yang ada bulu di tubuhnya mat cemplung dikerok abis abis bersih dan mat cemplung pun dibukuskan kafan lalu disemayang dan diselayaknya muslim berjalan waktu mat cemplung sudah dimakamkan dan ditinggalkan dia seorang diri kekayaannya tidak begitu si pengiring meninggalkan alamatku mat cemplung maka malaikatku mulai datang dan ingin mempertanyakan pertanggung jawaban mat cemplung semasa hidup oh malaikatku mulai datang untuk mempertanyakan semua apa yang dilakukan oleh mat cemplung waktu itu dibukakan kafan malaikat kaget pusat ini bagi abis 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 orang tua ini mat cemplung berpaya kudar menikmati malaikat ternyata mat cemplung tidak diperiksa oleh malaikat tapi malaikat menyerahkan kepada seorang bidadari eh bidadari ini balik bukan jatah saya ternyata mat cemplung maka bidadari pun datang langsung aja main biaya normal di mat cemplung blok pacem kong dipang pacem kong lalu sabbiyo maka malaikat itu harus kamu kasih asli buk tidak dari matanya mendelik karena kenapa karena sedotanya kaya kita di branking itu yang namanya macem kong tubra mat cemplung jatuh dan malaikat menyerah ternyata benerin akik-akik si babi cemplung langsung keangkat dan dilempar dia ke dalam ternyata memang dia mat cemplung si babi kue memang dibiak dia hadirin sekalian begitulah artisah dari mat cemplung yang artinya kehidupan itu memang sangat kalau kita tahan-tahan membedakan mana yang baik mana yang buruk maka kita akan ikut dengan yang buruk seperti tadi macem pemenging yang namanya kaya ingin yang namanya punya harta diikuti dengan cara menipu akibat hidupan juga tapi tetap salah malaikat tetap akan mempertanyakan semuanya dan yang yang salah itu pasti dilempar ke api mereka saya rasa untuk lebih lanjutnya di lain waktu bisa kita lanjutkan lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih